Angkel Sam atau Pamansam dikenal sebagai simbol patriotisme Amerika Serikat yang menjadi julukan bagi negara tersebut. Bahkan, ilustrasi gambarnya telah digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan banyak orang dalam berbagai cara, mulai dari perangko, poster, macalah, dan surat kabar. Pamansam telah dikenal oleh seluruh dunia sebagai simbol atau julukan negara Amerika Serikat. Lalu, dari mana Amerika Serikat mendapat julukan Pamansam? Meski asal-usul Pamansam masih diperdebatkan, mayoritas sejarawan percaya nama tersebut berasal dari seorang pedagang New York bernama Samuel Wilson. Dikutip dari laman National Geographic, Wilson dikenal oleh teman-temannya dengan panggilan Pamansam. Ia adalah orang yang memasok daging sapi kepada pasukan Amerika selama perang tahun 1812. Tong kemasan berisi daging dicap dengan inisial US untuk Amerika Serikat. Namun, banyak yang mengasosiasikannya dengan Uncle Sam Wilson. Begitu juga dengan tentara Amerika Serikat yang mulai menyebut makanan itu sebagai Uncle Sums yang artinya milik Pamansam. Selanjutnya, surat kabar lokal mengangkat berita terkait hal itu dan Pamansam akhirnya diterima secara luas sebagai julukan Amerika Serikat. Ilustrasi Pamansam biasanya ditampilkan dengan seseorang berambut putih panjang dan jenggot putih. Ia juga mengenakan topi tinggi dan tailcoat. Gambar itu muncul tak lama setelah perang tahun 1812. Kartunis Inggris dari Majelah Punch merupakan orang pertama yang sepenuhnya mengembangkan gambar Pamansam sebagai sosok yang tinggi, berjenggot dan kurus. Kemudian kartunis Amerika, Thomas Ness mengukuhkan gambar Pamansam dalam gambarannya sendiri pada tahun 1870-an. Menurut laman history, pada tahun 1860-an dan 1870-an, kartunis politik Thomas Ness mulai mempopularkan gambar Pamansam. Ness kemudian terus mengembangkan gambarnya hingga akhirnya memberi Uncle Sam jenggot putih dan setelan bintang dan garis yang diasosiasikan dengan karakter tersebut saat ini. Dalam versi flag, Pamansam mengenakan topi tinggi dan jaket biru, menunjuk lurus ke depan, ke arah orang yang melihat. Poster dengan gambar Pamansam dan tulisan I want you for US Army, kemudian digunakan sebagai poster perekrutan Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama. Gambar itu menjadi sangat populer, digunakan pertama kali untuk sampul Leslie's Weekly pada bulan Juli 1916 dengan judul What Are You Doing For Preparedness. Poster itu disebarkan secara luas dan kemudian digunakan kembali berkali-kali dengan keterangan berbeda. Lantas pada awal September 1961, Kongres Amerika Serikat mengakui Samuel Wilson sebagai simbol nasional Amerika atau Pamansam. Wilson meninggal pada 1854 di usia 87 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Oakwood, Detroit, New York, kota yang menyebut dirinya rumah Pamansam. Terima kasih telah menonton!